kemudian bagaimana nasibnya orang nanti di akhirat yang meninggalkan sholat berkumpul dengan siapa mereka nanti di akhiratnya orang-orang yang tidak taubat kepada Allah di duniannya dari meninggalkan sholat 5 waktu dia akan berkumpul dikumpulkan oleh Allah beserta korun berkumpul dengan korun dan dengan fir'aun dan dengan haman ini orang-orang terkutuk semua 4 orang ini orang-orang terkutuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah yang dimurkai oleh Allah fir'aun juga kemudian haman kemudian ubai bin khalaun ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kejelma di akhirat di tukang meninggalkan sholat siap-siap 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 hati-hati ya jaga terutama anak-anak kita keluarga kita jangan sampai ada yang meninggalkan sholat 5 waktu perhatikan sholatnya bahkan sabda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana orang yang meninggalkan sholat wa inna atainna ala rajulin mutajin wa'idhan akhruqaimun alibi sekhrah ya andaranya nabi sallallahu alaihi wasallam hancur semua amal baiknya gara-gara meninggalkan sholat dengan sengaja ya dengan sengaja wa bariat minhu zimmatullah hatta dirujjalillah taubatan dan lepas minhu dari orang tersebut zimmatullah jaminan-jaminan Allah jaminan-jaminan Allah sudah lepas dari orang tersebut dia tidak mendapatkan jaminan-jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia kembali kepada Allah ya dengan taubat yang sebenarnya bagaimana kalau dulu pernah meninggalkan sholat wajib dikodok sekarang bagaimana tarawehnya geswe niat kodok usalli fadlosubhi rokrate ini kodokan ngantong tarik tui isi kanyahuanku batur mana yang kodok wajah isi batur karunya atau kanyahuannya usalli atas itu ngantong di tengah di sisi juru gitu ya bisa menghalangkan batur isi batur asyik itu mau ini pakai kunut ya umpamanya jadinya jadi yang punya-punya kodok wajib mendahulukan kodok daripada sholat sun toh mikiran sholat sunat itu sholat kodok bahkan hukumnya sebagian ulama melarang ya kita melaksanakan sunat tapi kita masih punya sholat kodok wajib karena usahakan selamat menikmati selamat menikmati